Sekarang kita akan tes dalam kecepatan penuh Dan si ventilasi akan gue buka cuy ya Kita lock visor Ventilasi gue buka Oke, bismillahirrahmanirrahim Kaga ada suaranya cuy, enak banget Kedap banget, sumpah ini helang Wow, gila Oke guys, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to CR Channel Kembali lagi youtuber yang tidak bermodal Oke, jadi kali ini gue lagi di jalan Bonda Ini kondisi tertantau lancar banget cuy ya Sekarang kita akan menuju ke arah jembatan Masopati Dan ini helang baru cuy, gila Helang baru cuy, helang baru ngeri Oke, bismillahirrahmanirrahim Semoga selamat sampai tujuan Ke Pasopati Pastor, makanya mayah Gaskun lah, bismillahirrahmanirrahim Cuy Oke Oke guys, apa kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Dan di sini dalam keadaan sehat Semoga kalian diberikan risiko yang bening oleh Allah SWT Nah sekarang ini lagi di daerah dekat gasibu cuy Kita akan ngambil arah gedung sate Jadi dari sini ke sebelah kanan aja Mohon maaf ya, ini kameranya hanya satu cuy Ada Jadi kalau bisa lihat belakang Dan, eh, macet Let's go Kita ke kanan Jadi situasi Tota Bandung ini terpantau sangat lancar aman Lancar Lancar jaya cuy ya Jadi gak ada macet-macet lah ini alhamdulillah Lancar banget Posisi lagi tidak sibuk Dan khusus di video kali ini Gue mau bahas tentang helm NJS NJS ZX-1 Keluaran terbaru dari gebrakan NJS ya gila Cukup signifikan juga sih ini gebrakan dari NJS Enak banget Dan jadi rencana gue mau coba tes Helm NJS ZX-1 ini di jembatan Pasopati Atau jembatan legendaris ya Jadi mohon maaf kalau misalkan video ini gak terlalu konyol Ya ini sebenarnya edukasi aja lah buat kalian yang mau beli helm NJS ZX-1 gitu kan ya Dan sebelumnya disini gue mau bilang juga Gue tidak disponsori oleh helm NJS ZX-1 Tapi oleh merk NJS ZX-1 ini bersik banget cuy Gak tau ya Jadi gue tes ride helm ini Dengan membuka visor Dengan cara gue nge-vlog di jalan Apakah suara anginnya kedenger atau tidak Jadi seperti ini cuy Ini saya ngambil ukuran yang size L Size L enak banget sih ini Ini kepas banget gitu Ngepas banget Jadi gak terlalu Apa ya Nyepet banget lah kalau misalkan ketawa orang Sunda Emang gak terlalu nyepot Nyaman, ringan Ini bobotnya ringan banget cuy Sumpah ya Hampir sama kayak helm senil gue di rumah gitu cuy Jadi gak terlalu berat Dan Enak banget lah pokoknya nyaman Jujur ini helm Di kelas bawah yang Di kelas bawah 1 juta gitu cuy Di kelas bawah 1 juta Udah mendapatkan helm sekeren ini Dengan fitur-fitur yang lengkap gitu cuy Dan Untuk kalian yang belum nonton Pembahasan review helm NJS lengkapnya Di video gue Kalian tonton aja di video saya Yang sebelumnya cuy ya Itu udah gue jelasin Itu udah gue jelasin Pokoknya lengkap banget Udah detail ya cuy ya Gak detail banget sih Karena gue bukan pakar helm juga Dan setengahnya Gue bisa nge-review Helm NJS ZX-1 ini cuy ya Helm terviral Jadi banyak yang bilang juga Ini adalah helm goib cuy ya Dan Untuk pemakaian di Jalan Lada cepat kayak gini ya Di jabatan pasopati ini Suara angin masih kedengar Suara bising masih kedengar Tetapi minim cuy Minim Kalau misalkan Visernya agak dibuka Nah seperti ini Ini anginnya agak Kedenger Bunyi kenceng gitu kan Tapi kalau ditutup Ini kalau ditutup Kedap cuy Ini enak banget Ditutup kedap Apalagi udah di lock Visernya kayak gini Nah Di lock visernya kayak gini Ini udah dijamin Aman banget Gak akan ada suara Apa ya Bising-bising gitu lah Ini aman Enak Di bawah cepat juga Kayak gini cuy Ini di bawah cepat Gak ada suaranya sama sekali cuy Enak banget ya Jadi di kelas harga Bawah 1 juta Udah dapet Helm sekarang ini sih Menurut gue Worth it banget ya Worth it banget Dan tampak dari depan Seperti ini Tampak dari sampingnya Seperti ini Dan ini udah pake spoiler juga Pfizer udah pake Iridium Silver Dengan Di dalemnya juga Ada fitur Buat support Intercom cuy Cuman gue ini Sini belum punya intercom Ya mohon maaf Ya seenggaknya disini Gue nge-review aja Gimana sih rasanya Pake helm NZZX-1 Di jalan Pasopati Bandung Di lurusan yang cepat Kayak gini cuy Nanti gue arah pulang Mau coba juga Atau ya Pokoknya kalau sempat-sempat waktu Gue coba dalam kecepatan penuh Pake helm ini Apakah suara bisingnya Makin terdengar Atau makin kedap Itu nanti gue akan bahas lagi Di video saya sebelumnya Yang akan datang Gitu kan ya Jadi ini mohon maaf Kalau misalkan kalian ini Lihat ini Ada penjepit ini Ini mic gue cuy Karena kamera gue Belum support mic Udah support mic Cuman kualitas suaranya Gak sejernih Kayak di hp ini cuy Jadi yaudahlah Oke sekarang kita akan coba Dalam kecepatan penuh cuy ya Karena tadi udah gue bahas Rasanya seperti apa Ini enak banget Ringan Suara kedap Dan pokoknya sekarang Kita akan tes Dalam kecepatan penuh Dan si Ventilasi akan gue buka cuy ya Kita lock visor Ventilasi gue buka Oke bismillahirrahmanirrahim Kita coba dalam kecepatan penuh Poy Oke Oke kita lihat Ini udah dalam kecepatan penuh cuy Ini 80 km per jam Jadi mohon maaf nih Kalau kameranya hanya di depan Satu orang gak kelihat cuy ya Oke Kita agak menunduk sedikit Tuh Oke Kagak ada suaranya cuy Enak banget Kenap banget Sumpah ini ya long Wow Gila Kita akan coba makin cepat lagi cuy ya Ini udah 100 km nih Ini udah di 100 km lebih Oke 100 km tuh ya cuy Gila Gila Cuma kalau posisi miring Posisi miring ini kayak ada suara fluid cuy Tapi kalau dalam posisi lurus seperti ini Ini kagak ada suaranya Dalam posisi miring ada suaranya cuy ya Jadi agak kayak ada suara fluid kecil Gitu lah pokoknya Oke paling segitu sih Tuh Enak banget Sekarang kita akan lanjut belok Dan Ini helm worth it banget buat kalian yang mau beli Karena Di harga bawah 1 juta Udah dapet Kualitas yang sangat premium gitu kan ya Dan insya Allah gak akan nyesel sih ini Oke paling videonya Dapat gue sampai-sahakan segitu dulu Mohon lebihnya Mohon nilakan Kurang lebihnya Pokoknya jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa subscribe Dan jangan lupa subscribe Dan subscribe Dan subscribe Dan share video Goodbye Peace Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh